Assalamualaikum Wr Wb Jumpa lagi dengan Adixian TV kali ini Saya kembali untuk Memberikan informasi terkini mengenai Bagaimana cara mencairkan Bantuan BPUM Untuk UMKM ya Tahapan kedua Sebenarnya ini masih banyak juga yang belum cair Baik dari tahap pertama maupun yang kedua Karena banyak juga yang tanya Termasuk gimana sih caranya kok sekarang ini Agak sulit banget untuk mencairkan bantuan ini Termasuk Pertama mungkin yang akan dihadapi oleh Para penerima BPUM ini Susahnya untuk mendapatkan antrian Ke bank penyalur untuk menerima Bantuan BPUM ini Oke hari ini saya melakukan pencarian Kembali bagaimana sih caranya Untuk mencairkan BPUM Katanya dengan-dengan lewat desa Untuk yang Tahap dua ini Oke saya ambil dari sumber yang Credible saja Ini dari detik finance Dari detik om Dua hari yang lalu informasinya Oleh Rosma Widiani Jadi ini Ini kalau yang ini saya belum alami Lewat desa ada apa saja persyaratannya Nanti kita akan lihat dan baca dulu informasi berita terkininya Oke Bansos BPUM 2,4 juta telah dicairkan oleh pemerintah untuk UMKM yang memenuhi syarat Bank Price Productive Usaha Mikro atau BPUM yang diberikan dalam bentuk cash ini bisa langsung digunakan penerimanya Ya dikutip dari situs kementerian kooperasi dan UKM cara dan syarat pencairan Bansos untuk BPUM 2,4 juta juta yaitu 2,4 juta juta mencapai pencairan ini sekarang menggunakan 3 Bank Penyalur nih teman-teman ya yaitu Bank BRI, Bank BNI dan Bank Sariah Mandiri Nah kita perlu tahu dulu nih cara dan syarat untuk mencairkan bansos BPUM yang 2,4 juta Berikut adalah prosesnya ya Yang pertama syarat mencairkan bansos BPUM Yaitu kesatu membawa buku tabungan Jangan tanya dulu Yang kedua membawa kartu ATM Yang ketiga membawa KTP Yang keempat syaratnya membawa surat pernyataan yang ditanda tangani oleh aparat desa setempat Nah ini baru nih Kemudian yang kelima notifikasi SMS Pemberitahuan penerima bansos BPUM 2,4 juta rupiah Jadi itu syarat pencairan bansos BPUM Membawa buku tabungan, kartu ATM, KTP Membawa surat pernyataan yang ditanda tangani oleh aparat desa setempat Dan notifikasi SMS pemberitahuan penerima bansos Kemudian yang B Kita cek dulu yang B Cara mencairkan bansos Yang pertama pastikan telah menerima SMS pemberitahuan Yang kedua telah mengecek di situs web Eform.bri.co.id Slash bansos slash penerima BPUM Jadi tinggal masukkan nick KTP kita disana Dan klik proses inquiry Nanti kalau kamu misalnya adalah terdaftar sebagai penerima Maka disitu warnanya hijau Kamu terdaftar sebagai penerima Kalau misalnya tidak terdaftar ya Kayak begini di gambarnya ada tulisan warna merah Seperti itu ya Yang ketiga tidak perlu khawatir jika tidak memiliki rekening nih teman-teman Karena nanti rekening itu akan dibuatkan oleh bank penyalur Tadi di awal disebutkan bahwa ini bank penyalurnya ada tiga B.R.I.B.N.I.B.S.M B.R.I.B.N.I.B.S.M Jadi kalau untuk pengecekannya silahkan melalui e-form B.R.I. Tapi untuk penyalurannya ada tiga bank Yang ditunjuk yaitu B.R.I.B.N.I. Sama Bank Sariah Mandiri B.S.M Kalau misalnya kita tidak punya rekening disana Tentunya tinggal Nanti dibuatkan oleh petugas Tinggal bawa aja persyaratan yang tadi Lima di atas itu apa aja syaratnya Membawa buku tabungan Hartu ATM Kalau punya itu juga ya Kalau enggak ya bawa KTP saja Terus ini nih Membawa surat pernyataan yang ditandatangani oleh aparat desa setempat Ini saya belum korek sampai ke desa ya Karena ini juga Apa namanya metode yang baru Ini mungkin adalah untuk menghindari adanya kerumunan Soalnya yang sering kita lihat adalah Banyaknya kerumunan di bank penyalur Untuk mendapatkan antrian Bahkan hingga kepencairan Begitu ya Itu syarat-syaratnya Jangan lupa untuk disiapkan Kemudian yang keempat nih Ada keterangan Bansos BPUM ini Diberikan dalam bentuk cash teman-teman Cash dan hibah Sehingga tidak perlu dikembalikan Bansos 2,4 juta ini diberikan dalam bentuk cash dan hibah Tidak perlu dikembalikan Terkadang kita mendapatkan informasi yang banyak perseliwaran Entah itu waks atau bagaimana Bahwa ada ancaman-ancaman bahwa Bantuan BPUM ini nanti akan dicek dan lain sebagainya Dan kalau ketahuan misalnya bukan WMKM itu harus mengembalikan Seperti itu Nah ini disini Dijelaskan bahwa Bansos ini diberikan dalam bentuk cash dan hibah Sehingga tidak perlu dikembalikan Tentunya ini ada terusannya beritanya Program dana Bansos ini BPUM 2,4 juta rupiah Direncanakan ini berlanjut hingga 2021 nih Keberlanjutan program disebabkan Respon positif dari pelaku industri WMKM Yang harus bertahan selama Masa pandemi COVID-19 ini Menkok UKM Tetenmaksuduki Mengatakan keadaan ekonomi mungkin lebih baik Dibanding 2020 Harapannya di 2021 nanti ya Namun masih sangat sulit bagi WMKM Sehingga perlu bantuan untuk kembali produktif Saya rasa itu saja untuk informasinya Silahkan bagi yang sudah menerima data Bahwa Anda sebagai penerima WMKM Kunjungi desa setempat Anda Karena tadi salah satu syaratnya adalah Mendapatkan membawa surat pernyataan Yang ditandatangani oleh aparat desa setempat Oke demikian itu saja Untuk pengalaman di lokasinya Saya belum cek untuk ke desanya Tapi pengalaman kita sebelumnya Di bantuan WMKM tahap pertama Ya dulu kita hanya Antrinya langsung di penyalur Terima kasih itu saja Jangan lupa subscribe Like, komen, dan share videonya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih